Saudara, pagi hari ini saya akan berkhutbah mengenai kerajaan Allah, nilai dan keindahannya. Di dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, itu kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu disebut sebagai seperti harta terpendam, atau kita biasa sebut sebagai harta karun. Harta terpendam, orang temukan di ladang, lalu dia sangat senang sekali, lalu cepat-cepat pergi jual seluruh hartanya, lalu membeli ladang itu. Keinginannya bukan ladang itu, bukan. Tapi harta yang ada di ladang itu, saudara. Banyak di antara kita, saudara, orang-orang yang suka mencari harta karun. Anak saya suka mencari harta karun. Kalau uang-uang kuno, dia lihat, oh senang sekali. Karena pikirnya nanti uang-uang kuno ini, ke depannya harganya mahal. Memang mahal ya. Saya pernah pegang satu uang 75 ribu. 75 ribu kertas kan jarang itu ya. Itu tidak banyak kan. Itu saya simpan, saudara. Siapa tahu nanti 20 tahun mendatang, itu nilainya mahal ya. Kalau nilainya mahal itu jadi koleksi yang mahal, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Banyak orang mencari harta karun. Mencari barang-barang kuno yang mahal harganya. Atau mungkin harta orang kaya yang terpendam di mana, atau harta kerajaan yang terpendam di mana. Ya, dia memperhatikan sekali khutbahnya. Jadi, saudara, harta terpendam. Nah, ada satu cerita menarik mengenai seorang perampok. Perampok ini namanya Jose Rivera. Seorang Amerika Latin ya, dari namanya Amerika Latin ya. Jose Rivera. Dia sering merampok di Texas. Di Texas, di Amerika Serikat. Dia sering merampok di sana dan sering mencuri ya. Di bank atau di tempat-tempat orang usaha. Karena orang-orang Texas ini sudah, tahu Texas ya, Texas itu di Amerika Serikat, saudara. Itu zaman dulu, zaman kuno ya. Nah, karena orang-orang di Texas ini sudah marah sekali. Akhirnya mereka menyewa polisi yang sangat profesional untuk mencari dan menangkap Jose Rivera. Maka polisi ini berangkat ke Meksiko. di satu negara, di Amerika Latin, di mana diduga bahwa Jose Rivera itu menyembunyikan diri di situ. Nah, saudara, ketika polisi itu sampai setelah mencari informasi dari sana-sini, tibalah dia di sebuah kedai minuman. Sampai di kedai minuman, dia lihat ada dua orang di sana. Yang di kedai itu. Satunya sedang tidur, satunya sedang duduk-duduk. Lalu dia datang kepada orang yang tidak tidur, yang duduk-duduk. Seorang anak muda. Dia bilang, Kamu Jose Rivera ya? Oh, bukan, bukan saya. Jose Rivera itu yang tidur, itu yang tidur. Nah, kemudian polisi ini diam-diam menepuk orang yang tidur itu. Lalu dia bertanya, Kamu Jose Rivera ya? Dia bilang, Iya, tapi saya tidak bisa bahasa Inggris, katanya. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Kalau begitu, perlu terjemahkan. Nah, si polisi ini kemudian panggil anak muda tadi itu. Panggil anak muda. Anak muda itu kemudian menerjemahkan polisi ini. Polisi ini bertanya, Hei Jose Rivera, kamu sudah merampok banyak. Uang, emas, dan semua hasil rampokmu kamu simpan di mana? Jawab. Kalau tidak, kamu saya tembak. Jadi hanya ada dua pilihan. Tunjukkan di mana harta yang kau sudah rampok itu, supaya dikembalikan kepada pemiliknya, atau kau ditembak. Lalu, setelah itu diterjemahkan oleh ini ya, penerjemah itu tadi. Setelah diterjemahkan, maka Jose Rivera dalam bahasa Spanyol ya, bukan dalam bahasa Inggris ya. Polisi ini tidak mengerti bahasa Spanyol. Dia mulai berkata, bilang kepada pak polisi itu, jalan ke arah sana, nanti belok sana, ya belok kanan, setelah itu ada sumur di situ. Nah, di samping sumur itu ada satu pohon, ya, sebatang pohon. Di samping sebatang pohon itu ada lempengan beton di situ. lempengan beton atau lempengan besi ya. Tinggal buka saja lempengan itu, nanti di dalamnya itu ada tempat, seluruh harta yang saya rambok saya simpan. Nah, mendengar itu, anak muda ini timbul pikiran jahatnya, saudara. Dia kemudian menerjemahkan, apa yang dikatakan Jose Rivera itu, tidak sesuai dengan, yang sesungguhnya. dia bilang, polisi tanya, anak muda, Jose Rivera bilang apa? Dia bilang, tembak saja pak, katanya. Saudara tahu maksudnya ya? Tembak saja pak, katanya. Artinya kalau polisi tembak mati dia, harta karun itu jatuh sama anak muda, itu polisi tidak tahu apa-apa, dia tinggal pergi ambil kan, ini kejahatan, saudara. Masing-masing kita, saudara, gampang berbuat jahat, ya, untuk mendapatkan apa yang disebut harta, atau harta karun. Saudara nonton sinetron, orang rebutan harta, ya. Rebutan harta, kalau tidak rebutan harta, rebutan suami, rebutan istri, rebutan pacar, pokoknya rebutan-rebutan, ya. Orang Indonesia ini banyak dicekoki, sinetron-sinetron seperti itu, saudara. Sehingga pikiran orang-orang ini yang, ya yang biasa orang di rumah, ya, yang suka nonton sinetron, ya. Nanti penuh dengan perebutan-perebutan di sini. Perebutan pacarlah rebutan, uanglah rebutan, macam-macam. Rebutan harta. Tetapi kita diajar, bahwa yang paling bernilai, itu adalah kerajaan Allah. Di mana kita harus berkorban, ya. Kalau saudara memperhatikan di firman Tuhan yang kita baca tadi, ada dua hal pending di sana, saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, ini sukacita orang yang menemukan harta terpendam itu tadi. Ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, ini dalam perumpaman ini, saudara, tidak dikatakan harga ladang itu berapa, ya. Mungkin harga ladang itu jauh lebih murah dari harga seluruh miliknya. Saudara, kalau mempunyai apa-apa, ya. Punya rumah, punya ladang, ya. Punya apa-apa, semua. Dijual semua. Lalu hanya membeli satu ladang, kemungkinan besar ladang itu lebih murah, ya. Kemungkinan ladang itu lebih murah dari seluruh harta, saudara. Tetapi, saudara, yang dia perhatikan sebetulnya adalah bukan ladangnya, tetapi harta terpendam yang ada di dalam ladang itu. Lalu dikatakan dia sukacita sekali. Jadi, walaupun dia kehilangan seluruh hartanya, kehilangan seluruh miliknya, dia jual habis semua, ditukarkan dengan ladang itu, yang mungkin harga ladang itu lebih murah, hatinya bersukacita. Kenapa hatinya bersukacita? Karena ada harta karun, harta terpendam, yang nilainya jauh lebih mahal daripada seluruh hartanya, daripada seluruh ladang itu, bahkan mungkin dicampur dengan harta-harta orang lain. Maka dia bersukacita sekali, saudara. Sangat-sangat bersukacita. Nah, ini menjadi ciri khas anak-anak kerajaan Allah. Saudara-saudara lihat orang Kristen, mukanya tidak ada sukacita, saudara. Tidak ada senyum. Saudara tahu ya, orang yang tidak pernah senyum, saudara. Tidak pernah ketawa ya. Ini bahaya sekali, saudara. Ciri khas anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan adalah mempunyai sukacita. Mempunyai sukacita. Karena mereka menemukan harta yang jauh lebih tinggi, jauh lebih indah. Nanti di bagian kedua saya akan menjelaskan kenapa kerajaan Allah itu mempunyai nilai yang lebih tinggi. Kita akan berbicara mengenai nilai nanti. Dan kita akan mencoba melihat apa yang paling bernilai. Jadi ada sukacita, saudara. Ada satu kesenangan yang sifatnya sorgawi. Bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Allah. Ketika mereka sadar bahwa mereka milik Tuhan. Ketika mereka sadar bahwa mereka adalah anak-anak kerajaan. Maka sebetulnya salah satu ciri pembeda antara orang Kristen, antara orang percaya. Dengan orang bukan percaya, itu adalah terletak pada satu fakta bahwa anak-anak kerajaan, anak-anak orang percaya, mereka mempunyai satu kesenangan sorgawi. Satu mempunyai sukacita sorgawi yang tidak mungkin bisa dirampas oleh dunia ini. Yang hidup dalam hati mereka. Tidak kelihatan bagi orang dunia ini. Orang mungkin hanya tahu saya, oh dia pendeta yang suka marah-marah. pendeta yang sering kalau debat, marah dia. Keras dia. Mungkin dia tidak punya sukacita atau mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak bisa menyelami bahwa jauh di dalam hati saya ada sukacita sorgawi yang memenuhi saya. Saudara, ini adalah sukacita yang bersifat misterius yang tidak mungkin dialami bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang melihat kerajaan Allah, yang memiliki kerajaan Allah, mempunyai sukacita sorgawi yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Lalu saudara, kalau saudara memperhatikan, mungkin saya membaca ulang seluruh ayat-ayat ini. Hal kerajaan sorgawi itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergi lah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorgawi itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Hal yang kedua, sebagaimana saya sudah katakan tadi, rela kehilangan apa saja, demi mutiara itu tadi. Demi harta terpendam, itu tadi. Rela kehilangan apa saja. Banyak di antara kita, tidak rela hilang apapun. Yang ada hanya maunya ngambil, tapi kehilangan tidak mau. Betul atau tidak, Sofdara? Banyak di antara kita orang Kristen, tidak mau kehilangan, tapi hanya mau ngambil. Pokoknya ngambil, tapi kehilangan tidak mau. Ini bukan karakteristik anak-anak kerajaan Allah, Sofdara. Orang yang menemukan kerajaan Allah, rela kehilangan segala sesuatu. Demi harta terpendam, kerajaan Allah itu tadi. Harta, kerajaan A, kerajaan Allah, Sofdara. Jadi ini artinya apa? Rela bayar harga. Banyak orang tidak mau membayar harga untuk apa yang dia harus miliki. Banyak orang tidak mau bayar harga, saudara. Itu sebabnya buku-buku yang disumbangkan oleh seseorang yang berbaik hati memborong dogmatika saya, saudara. Kita harus perlu surat keterangan yang resmi dari lembaga atau gereja supaya ada usaha untuk apa namanya ya bayar harga sedikit untuk apa namanya untuk sesuatu yang mereka akan miliki. Termasuk membayar ongkos kirim, saudara. Jadi saudara, sering kita tidak mau kehilangan untuk Kristus. Sering kita tidak mau bayar harga untuk Kristus. Sering kita tidak mau bayar harga untuk penginjilan. Sering kita tidak mau bayar harga untuk pelayanan Tuhan. Sering maunya yang nyaman, yang enak. Kalau sudah berada di zona nyaman, tidak mau geser dari sana, saudara. Ada banyak orang yang tidak mau sibuk-sibuk ya berdebat dengan orang, berpolemik, ah tidak usah cari musuh itu. Kita orang Kristen tidak usah cari musuh begitu ya. Tapi itu bukan spirit Kristen. Kristen spiritnya adalah lepaskan hakmu. Lepaskan kesenanganmu. Lepaskan kenyamananmu. Demi Injil. Kalau begitu, harus berani untuk menyatakan kebenaran. Walaupun mungkin ada perdebatan. Harus dilakukan. Anda harus tetap memberitakan Injil, walaupun itu tidak menyenangkan. Ya, maksudnya situasinya, kondisinya tidak menyenangkan. Bahkan di tempat-tempat tertentu, saudara. Bahkan di Indonesia ini, orang-orang tertentu yang memberitakan Injil bisa saja ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau mereka melakukannya itu dengan cara yang dalam tanda kutip istilahnya tidak bijaksana. Ya. Ada banyak orang di Cina, saudara, itu ditangkap pendeta-pendetanya. Biasanya itu pendeta-pendeta gereja bawah tanah. Jadi mereka tidak terang-terangan beribadah. Tidak terang-terangan punya gedung gereja. Jadi gereja yang terang-terangan di Cina punya gedung, bisa beribadah bebas, itu adalah gereja-gereja yang resmi dari pemerintah. Yang diizinkan pemerintah. Tetapi berita dari mimbar itu diatur oleh pemerintah. Engkau harus taat. Tidak boleh memberitakan sesuatu yang lain yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Jadi mereka semacam pendeta-pendeta boneka sebetulnya. Pendeta-pendeta boneka pemerintah. Yang tidak mungkin memberitakan Injil dengan lurus. Karena kalau salah nanti pasti ditangkap. Tapi ada banyak gereja bawah tanah. Dan itu jumlahnya lebih besar. Jumlahnya lebih besar. Gereja-gereja bawah tanah. Di mana banyak pendeta menghimpun jemaat tidak kelihatan. Mereka sembunyi-sembunyi. Dan gereja orang-orang ini kalau ketahuan, mereka akan ditangkap entah jemaatnya atau pendetanya. Yang paling dicari ya pendetanya. Pasti ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah ini mereka harus bayar harga saudara. Untuk Injil. Kalau anda hanya mau nyaman saja, ya tidak usah bayar harga. Tidak usah bayar harga apapun. Kalau anda mau bayar harga apapun, saudara tidak usah ikut Kristus ya. Tidak usah ikut Tuhan Yesus. Tapi yang cilakah saudara. Saudara ikut Kristus bayar harga untuk kataatan. Tapi saudara anda ikut Kristus pun tetap bayar harga untuk sesuatu yang lain yang konyol. Betul ya? Saudara tidak usah ikut Kristus. Ikut kemauan anda sendiri. Anda tetap bayar harga untuk kemauan anda sendiri. Betul ya? Sekarang saya mau kasih ilustrasi. Yang sangat-sangat sederhana. Main judi itu boleh tidak orang Kristen main judi? Berjudi. Orang Kristen boleh tidak berjudi? Tidak boleh. Kalau orang Kristen tidak boleh berjudi. Lalu seorang Kristen tertentu merasa, kenapa orang Kristen tidak boleh berjudi? Wah keterlaluan ini. Kenapa kebebasan saya untuk berjudi dihambat? Lalu dia bilang, saya tidak mau Kristen. Saya tidak mau mengikut firman Tuhan. Saya mau berjudi. Lalu dia pergi berjudi. Di sana dia bayar harga lebih banyak. Saudara paham? Dia akan bayar harga dompetnya. Dia akan bayar harga tenaganya. Orang yang sudah kategihan berjudi, bisa duduk berjam-jam berjudi. Sampai dia mati di tempat berjudi. Itu ada seorang penyanyi dulu dari salah satu kontes televisi. Saya tidak boleh sebut ya saudara ya. Karena ada kontes-kontes ya di televisi itu ya. Ada yang dulu Akademi Fantasi Indosiar. Lalu ada di RGTI. Ada sendiri ya. Di MNC ya itu. Apa itu? Dangdut ya. Macam-macam ya. Ya pokoknya, apa namanya? Bagaimana bakat mereka itu diadu dan nanti dicari pemenangnya. Ada seseorang saudara, mantan juara di situ. Di salah satu kontes itu. Saya baca beritanya itu kategihan berjudi. Sampai uangnya habis. Dia tidak mau. Dia seorang Kristen saya kira ya. Dia tidak mau. Firman Allah mengatur dia. Dia mau mengatur hidupnya sendiri, mau bebas. Tapi ternyata dia, yang dia kira dia bebas, dia bayar harga lebih banyak dan diperbudak. Nggak karu-karuan. Mending diperbudak Tuhan Yesus ya. Mending diperbudak firman Allah. Karena firman Allah itu memberde dekakan. Maka kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa namanya? Kebenaran Kristus memerdekakan kita. Jadi bukan memperbudak. Tapi kalau anda mau lepas dari kerajaan Allah, mau lepas dari Kristus, anda keluar dari sana, anda itu berarti secara sukarela memberi diri anda diperbudak oleh banyak hal dan diperbudak oleh dosa. Dan anda pasti bayar harga lebih banyak. Artis ini sampai enggak karu-karuan, bangkrutnya. Hutangnya banyak sekali. Anda lihat, bayar harga lebih banyak ya. Bayar harga lebih gila-gilaan. Untuk sesuatu yang apa? Yang bagus atau yang konyol? Kalau bayar harga untuk sesuatu yang bagus, ya bagus sekali. Tapi ini bayar harga untuk sesuatu yang konyol. Sangat-sangat konyol. Saya pernah waktu di Sumba, belum datang ke Jawa, itu tahun 91, saya pernah berada di Sumba Barat. Di Sumba Barat, saya tinggal beberapa bulan di sana. Saya kesulitan makan. Saya orang yang memang selalu sulit, waktu muda. Sampai sekarang tetap sulit. Tapi kesulitan bersama Tuhan di dalam melakukan pelayanan. Makan susah setengah mati, saudara. Nah, ada seorang pendeta yang berbaik hati. Dia tidak bisa naik motor. Badannya gemuk sekali. Saya sebetulnya tidak terlalu lincah naik motor. Apalagi membonceng orang gemuk di belakang. Beberapa kali saya jatuhkan dia. Sampai-sampai suatu saat, motornya itu dibawa ke bengkel, saudara. Ketika kami sudah jatuh di tanah berlumpur, bawa ke bengkel sampai di bengkel, diperiksa, oh ini cuma longgar skrup sedikit. Longgar skrup di bagian tempat roda lah itu ya. Lalu dia mulai bilang pendeta, pendeta ini juga tidak paham motor ya, saudara. Dia bukan saja tidak bisa menyetir, membawa motor, tapi juga tidak paham motor. Lalu dia bilang, jangan-jangan adik. Kan dia panggil saya adik. Jangan-jangan adik. Ini tadi, ini skrup ini yang bikin kita jatuh, katanya. Ya, itu konyol, saudara ya. Nah, saya sering makan di rumah dia. Ya, istrinya juga baik ya, sering memberi makan. Sering memberi makan. Tapi kemudian saya dengar kabar, saudara. Ternyata pendeta itu ada masalah, lalu dia berhenti, yang tadi berhenti kan jadi pendeta. lalu konyolnya, saudara. Setelah berhenti jadi pendeta, dia mulai bermain judi. Bermain judi sampai ketagihan. Sampai karena serangan jantung di tempat judi. Saya kesian sekali. Saya ingat jasa-jasa mereka. Pernah memberi saya makan, saudara. Ketika saya susah. Walaupun bapak pendeta itu saya jatuhkan dari motor. Tapi, saya mendengarkan akhir daripada nasibnya, yang mati di tempat judi, itu sangat-sangat kasihan, saudara. Jadi artinya apa? Harusnya pendeta adalah budak kerajaan Allah. Adalah budak Kristus. Tapi, entah karena apa. Dia menghentikan pelayanan, atau diberhentikan, lalu memberi diri jadi budak sesuatu yang konyol, dan akhirnya mati di situ. Saudara-saudara, kita tidak bisa bayar harga kepada segala sesuatu. Bayarlah harga, kepada sesuatu yang pantas saudara bayar harga. Tidak perlu membayar. Tutup mata, kalau kita tidak perlu bayar harga. Ya, kami bincang-bincang dengan sepupu saya. Sekarang pengusaha sepupu saya, pengusaha travel. Ya, lumayan sukses ya. Kalau saya tidak katakan sukses sekali ya. Kami bincang-bincang tentang masa lalu, tentang semua ya. Bagaimana kami pernah tinggal di famili waktu sekolah, saya termasuk. Jadi, ada banyak sekali jasa-jasa orang itu terhadap saya. Saya pernah tinggal di rumah orang, tinggal di rumah famili, makan di sana tanpa membayar. Itu kebiasaan orang Sumbakan. Biasanya anaknya dititipkan. Ya, mungkin di tempat-tempat lain di Indonesia, sama saya pikir ya. Ya, saya tidak tahu kalau di nias. Jadi, dititipkan di keluarga ya. Sudah, makan minumnya di tanggung keluarga yang dititipi itu. Dan, tanggung jawab kita adalah cuci piring, membantu membersihkan rumah, ngetel, dan lain sebagainya. Sambil sekolah. Ya, kami cerita-cerita, saudara. Lalu, sepupu saya ini bilang, tapi, sama keponakan-keponakan, atau anak-anak famili, jangan 100 persen korban kasih perhatian sama mereka. Loh, kenapa saya bilang, sama adik saya, kenapa? Karena nanti kalau kita, ada apa-apa, kalau kita sakit, tidak tentu mereka perhatikan, katanya. Saudara. Jadi, artinya apa? Jangan bayar harga terlalu banyak. Karena tidak tentu mereka nanti balas jasa, katanya begitu, saudara. Saya pikir ada benarnya, saudara. Karena ada banyak orang, sudah dapat banyak jasa dari orang lain, tapi tidak tahu balas budi. Tidak tahu balas jasa, saudara. Ini adalah sesuatu yang keterlaluan sekali. Sangat-sangat keterlaluan. Maka, saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini? Bayarlah harga kepada sesuatu yang kita harus bayar harga. Tutup mata, tidak usah bayar harga untuk sesuatu yang kita tidak perlu bayar harga. Apalagi kalau itu dosa. Jangan pernah, saudara, keluar dari persekutuan orang Kristen. Persekutuan dengan Tuhan Yesus. di dalam satu persekutuan dengan suasana kerajaan Allah di dalam. Lalu Anda keluar dari sana, lalu membungkukan diri, bayar harga untuk sesuatu yang konyol. Saudara, rusak. Pasti rusak. Tidak mungkin beres. Ya, baik, saudara. Itu dua hal penting, ya. Sekarang saya mau membahas aspek teologis dan filosofisnya, saudara. Mengenai nilai. Di dalam dunia ini, apa yang paling bernilai? Bukan emas. Bukan uang. Maka kalau sampai perkara uang, orang saling baku bunuh, ini konyol sekali. Perkara harta warisan, orang saling membenci dan saling menggigit, ini konyol sekali, saudara. Yang paling berharga di dunia ini, itu bukan uang, bukan materi, bukan harta benda. Apa yang paling berharga? Ada beberapa yang paling berharga, lalu nanti saya akan menempatkan nilai kerajaan Allah itu di situ. Nilai dan harga kerajaan Allah yang tiada terhingga itu. Saya akan tempatkan di posisi itu, ya. Pertama, Alkitab sangat jelas berkata di dalam Matius 16 ayat 26. Saya baca sekarang. Matius 26, Matius 16 ayat 26. Dikatakan di situ. Apa gunanya, seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di sini Tuhan Yesus sedang mau menyampaikan, bahwa, nilai nyawa manusia lebih tinggi daripada seluruh dunia. Ini berbicara tentang, jangan takut ya, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah kepada dia, yang dapat bunuh tubuh maupun jiwa di neraka, yaitu Tuhan. Ya. Jadi, nyawa penting sekali. Tidak berarti tubuh ini tidak penting. Yang dimaksud tubuh di situ, maksudnya berhubungan dengan dunia material ini, ya. Karena tubuh kita pun nanti akan dibangkitkan, ya. Tetapi kalau kita tubuh dan jiwa kehilangan, masuk ke neraka untuk apa? Ya, jadi, orang mau mempertahankan hidupnya, lalu menyangkal Kristus. Orang mau mempertahankan hidupnya, lalu mengorbankan imannya. Tuhan Yesus berkata, engkau kehilangan segala sesuatu. Karena yang berkuasa memasukkan orang ke neraka, baik tubuh maupun jiwamu adalah Allah. Lebih baik kau kehilangan hidup di sini. Paham ya? Kehilangan nyawa menurut ukuran dunia. Kehilangan uang menurut ukuran dunia. Kehilangan harta menurut ukuran dunia. Tapi engkau memiliki semuanya. Di dalam Kristus. Kalau begitu, di sini Tuhan Yesus memberikan skala nilai atau value. Nilai hidup manusia atau nyawa manusia lebih tinggi daripada seluruh harta di dunia. Maka, saudara, jangan korbankan dirimu hanya demi sesuatu yang kurang bernilai dari Anda. Ini satu kebodohan yang luar biasa. Orang rela mati karena cari uang. Orang rela mati karena rebutan harta. Orang rela mati melakukan hal yang mungkin membahayakan nyawanya. Untuk mendapatkan sesuatu harta material yang dianggap lebih berharga dari dirinya sendiri. Ini sesuatu yang konyol sekali. Karena nilai hidup kita, nyawa kita lebih tinggi daripada nilai seluruh dunia. Anda boleh tambah nilai seluruh dunia. Di berapa banyak? Seluruh hartanya, emasnya, seluruh yang ada dalam dunia Anda tambah. Ya, mungkin berbilion-bilion dolar Amerika nilainya. Tapi itu tetap tidak sebanding dengan harga satu nyawa manusia. Harga satu nyawa manusia lebih berharga daripada semuanya itu. Jadi kalau begitu, Anda harus lebih pentingkan manusia sesama. Relasi dengan sesama. Ketimbang harta. Itu pertama. Nah, kita lebih lanjut sekarang mengenai manusia. Nilai manusia. Di dalam kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka di sini nilai manusia lebih tinggi daripada ciptaan lain. Hewan-hewannya atau apapun manusia lebih tinggi. Karena binatang-binatang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Binatang-binatang itu jiwanya tidak mempunyai satu nilai kekal. Tidak mempunyai pikiran. Tidak mempunyai aspek rohani. Tidak mempunyai aspek hati nurani atau moral. Tidak mempunyai aspek sosial seperti kita. binatang itu paling-paling ada beberapa insting. Kalau lapar makan. Insting untuk cari makanan. Kedua, insting untuk berkumpul dengan sesamanya. Ketiga, musim kawin, dia kawin. Insting untuk kawin dan berkembang biak. Keempat, insting untuk apa namanya, membela diri. Kalau Anda ganggu dia, dia akan gigit kamu. Ya, ular itu kalau tidak diganggu, dia jalan lewat. Betul ya? Ya. Harimau pun yang harimau yang kenyang. Singa yang kenyang ya. Kalau Anda tidak ganggu dia, dia lewat. Tapi kalau dia lapar, dia akan gunakan insting untuk insting laparnya tadi, mencari makan. Dia akan menerkam, seorang saudara. Itu binatang. Sangat simpel, sederhana. Tapi manusia sangat kompleks. karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Maka nilai manusia sangat tinggi sekali karena manusia adalah imagodei. Diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Ya. Jadi, nilai seluruh dunia lebih rendah dari nilai manusia. Manusia lebih tinggi daripada nilai seluruh dunia. Tetapi ada yang paling bernilai, paling berharga di atas segalanya bahkan tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur. Siapakah dia? Mari kita membaca sekarang dua tawarih. Dua tawarih, dua ayat lima sampai enam. Ini doa, bukan doa ya. Perkataan Salomo ya. Saya membaca ayat yang kelima. dan rumah yang hendak kudirikan ini harus besar. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini? Sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia. Kecuali sebagai tempat untuk membakar korban dihadapannya. Jadi di sini Salomo sedang membandingkan bahwa Allah itu sangat besar, tidak terukur, tidak bisa kita menilai atau menakar. Bahkan bumi ini pun, langit bumi pun tidak bisa memuat menampung kebesaran kemuliaan Allah. Tetapi aku ini sangat kecil katanya. Berarti dibandingkan dengan Tuhan Allah, manusia sangat kecil sekali tidak ada artinya. hanyalah seekor cacing yang menggeliat di tanah. Begitu ada matahari, debu menjadi panas dan cacing itu kemudian menggelepar dan mati. Itulah kita, saudara. Jangan sombong. Banyak manusia itu sombong luar biasa. Dan kesombongan yang saya maksud ini lebih kepada dihadapan Tuhan. Mungkin dihadapan sesama jadi membungkuk ya. Ngkeh-ngkeh ya, membungkuk ya. Mungkin karena ada maunya, saudara. Tapi dihadapan Tuhan sombong luar biasa, saudara. Seenaknya saja, prinsip firman Tuhan jelas mengajar. Tapi, kita gampang sekali mati. Tuhan, ya Tuhan nanti ajalah. Yang penting saya harus lakukan dulu keinginan saya. Kita tidak takut Tuhan, saudara. Padahal kita seperti seekor cacing, bahkan lebih kecil dari itu. Begitu ada panas sedikit, debu panas. Cacing itu menggelap lengket langsung di tanah, langsung kering. Mati. Tidak ada nilainya apa-apa. Demikianlah hidup manusia. Manusia hanya seperti uap. Ditiup, hilang. Tidak ada nilainya, saudara. Saya setiap kali mendengar berita kematian, kematian, kematian. Saya berpikir, saya pun akan di situ. Tidak ada yang kekal. Kita sebentar saja hidup, habis itu, selesai. Itu sebabnya orang Jawa berkata, itu hanya mampir ngombeh saja di dunia ini. Mampir minum saja. Bukan selama-lamanya. Maka jangan sombong. Terutama, jangan menyombongkan diri di hadapan Tuhan Allah. Sama seperti orang Atheist yang mengatakan, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Tapi Al-Gita berkata, mereka adalah orang-orang bebal. Orang-orang bodoh. Dan dengan demikian juga, kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan sesama kita. Bahkan juga, saudara, engkau tidak boleh berjalan dengan pongah di antara apa yang engkau punya. Seolah-olah, itu semua adalah hasilmu di luar daripada anugerah Tuhan. Jadi Tuhan Allah itu besar sekali. Tidak bisa kita mengukur, menakarnya. Maka yang paling penting, paling bernilai di antara segala sesuatu yang sudah diciptakan Tuhan, siapa? Adalah Tuhan sendiri. Maka cilaka besar gereja-gereja karismatik. Sebagian gereja karismatik lebih mementingkan uang persepuluhan. Bayar, nanti Tuhan akan ganti. Bayar persepuluhan. Satu juta kamu bayar, nanti Tuhan ganti sepuluh juta. Kamu bayar sepuluh juta, nanti Tuhan ganti seratus juta. Kamu bayar seratus juta, Tuhan ganti satu miliaran. Ini ajaran setan ini. Bukan ajaran Alkitab. Mereka mencari berkat Tuhan, bukan cari Tuhan. Padahal yang paling bernilai adalah Tuhan, bukan berkat Tuhan. Yang paling bernilai apa saudara? Adalah Tuhan, bukan berkat Tuhan. Saudara, kalau terima berkat dari Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan matanya sudah hijau, melotot, lalu lupa ingatan. Kita ini orang-orang non-Tionghoa, non-Chinese ya. Enggak terbiasa pegang uang banyak. Betul ya? Saya kan orang non-Chinese. Saya tahulah ya. Enggak biasa ya pegang uang banyak ya. Kalau orang Chinese pegang uang banyak sekali. Dia tetap pakai celana pendek. Celana pendek kaos oblong biasa ya. Kita kira oh ini orang tidak punya uang ini. Tapi dia uangnya di rekening itu bertumpuk-tumpuk. Tenang. Tapi kalau orang kita suka apa? Panas tangannya. Begitu pegang uang mulai beli 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 kalau diizinkan untuk kawin kawin lagi. Padahal sudah kakek-kakek ya umur 70 tahun kawin lagi saudara. Usaha baru sukses sedikit kawin lagi. Beli beli rumahnya tadi masih kecil langsung besar. ini ciri khas orang yang tidak tenang saudara. Tidak stabil ketika memegang segala sesuatu. Padahal faktanya semua itu lebih kecil dari manusia. Tapi manusia tidak bisa menampung itu. Ini cilakah besar saudara. Karena fokusnya bukan Tuhan. Kalau Anda biasa mengarahkan diri kepada Tuhan yang lebih besar dan membiarkan Tuhan memenuhi hidup saudara. Memenuhi hati saudara. Memenuhi pikiran saudara. Maka saudara tenang. Apapun tenang. Anda pegang uang 1 juta ya tenang. Pegang uang 1 miliar ya tenang. 10 miliar tenang. Ya. 1 triliun tetap tenang. Tidak mungkin apa istilahnya gubuh atau panik atau ya itu ada. Kalau orang Jawa istilahnya apa ya? ada tiga Ojo itu kalau Pak Harto dulu ya. Ya pokoknya ya sudah ini ya. Saya pernah dengar saya tidak sedang mengkampanyekan Soeharto di sini tetapi ada satu cerita bagus yang saya pernah baca. Kalau saya tidak salah di biografi Pak Harto. Itu lagi makan-makan dengan seorang pengusaha mungkin masih familinya namanya Probo Sutejo ya makan-makan saudara makan-makan mereka makan berdua tiba-tiba listrik mati lalu ada kucing yang melompat gitu kucingnya gitu ya Probo Sutejo panik disitu panik dia saudara tahu Probo Sutejo bilang apa Pak Harto tenang dia tetap makan tenang dia tenang saudara dan ini satu nilai yang bagus saya bilang saya pikir ya kenapa apa yang terjadi ada di dunia ini entah uang entah hartanya itu lebih kecil dari kita maka kalau kita tidak bisa menampung itu itu artinya harta lebih besar dari kita ini dosa yang menyebabkan itu karena kita tidak pernah mengarahkan hati kita kepada Tuhan kita tidak pernah membiarkan hidup kita jiwa kita dipenuhi oleh Tuhan maka yang paling bernilai Tuhan baru manusia baru harta Tuhan manusia harta harta diinjak di bawah bukan harta yang meninjak kamu tidak boleh jadi budak uang tidak boleh jadi budak harta tapi kita harus memperbudak harta saya tidak oh kalau saya tidak lupa seseorang bertanya di grup WA apa bahaya AI ya artificial intelligence apa bahayanya Pak AI ya kalau dalam bahasa Indonesia banyak orang sekarang ambil khutbah di AI ini bagaimana Pak lama-lama nanti fokus kita bukan kepada Kristus lagi tapi kepada AI itu saya bilang kamu yang pikiranmu terlalu berlebihan bagaimana kalau memikirkan kita memperbudak AI untuk kemuliaan Kristus bisa tidak kita memperbudak uang untuk kemuliaan Kristus bisa tidak kita memperbudak harta untuk kemuliaan Kristus bisa tidak bisa kita memperbudak teknologi untuk kemuliaan Kristus bisa tidak ini salah satu bentuk memperbudak teknologi untuk kemuliaan Kristus kecuali AI yang apa namanya yang merusak seperti ide daripada Elon Musk itu mau tanamkan satu chip yang terintegrasi dengan otak sehingga nanti semua sudah diset disini Anda mau hidupkan televisi tinggal perintah saja bisa kayak menjalankan fungsi remote control Anda mau lakukan apa-apa bisa langsung ya mungkin transfer transfer seperti orang transfer internet banking yang tidak perlu nanti kayak langsung dari pikiran bisa tapi itu bahaya sekali saudara bagaimana kalau itu rusak tidak gampang untuk melepaskannya otak kita bisa dikacaukan semua nanti belum lagi kalau Elon Musk itu punya niat jahat mungkin dia sudah pasangi apa-apa di dalamnya ya dan kode-kode tertentu dia meledakkan kepala orang dari Amerika bisa ya ini orang ini tidak beres dia meledakkan tinggal tekan tombol apa begitu ini tidak boleh ini kejahatan ya tapi sementara IA itu bisa dipakai ya artificial intelligence itu Anda pakai apa saja untuk kemuliaan Kristus silahkan dipakai tapi jangan sampai memperbudaki kita kita tidak boleh diperbudak olehnya kita tidak boleh diperbudak oleh apapun kecuali Kristus dan firmannya yang memperbudak kita jadi Tuhan adalah yang paling berharga bagian terakhir sekarang terakhir sekali sekarang adalah bahwa dimana letak nilai dan keindahan kemuliaan kerajaan Allah diantara ini ya Allah di atas manusia di tengah paling rendah itu yang harus diperbudak adalah harta harta benda ya bukan mengeksploitasi tapi memperbudak untuk kemuliaan itu kemuliaan Tuhan kerajaan Allah itu dimana nilainya kerajaan Allah itu bernilai ketika Anda maksudnya ya bukan kerajaan Allah bernilai Anda bisa melihat keindahan kemuliaan dan nilai kerajaan Allah yang tiada taranya ketika Anda mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan pemilik kerajaan Allah maka saudara berbagian dalam segala kemuliaan segala keindahan kerajaan Allah orang yang masih mencari hal yang lebih rendah dari itu itu artinya dia belum mengenal Tuhan dengan benar orang yang masih mencari kenikmatan keindahan kemuliaan yang jauh lebih rendah dan dirasa itu akan memuaskan dia dia tidak akan pernah puas selain daripada kembali kepada Tuhan itu sebabnya Blaise Pascal itu mengatakan di dalam kehidupan manusia itu ada satu ruangan yang besar dalam jiwanya yang kosong kosong melompong dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan kalau Tuhan tidak bisa isi Anda kemudian berusaha mengisinya dengan macam-macam ada yang mengisinya dengan hobi kesenangan ya mencatur orang yang kaya main golf ada orang yang mengisinya dengan dosa dan melakukan segala macam dosa narkoba seks bebas dan lain sebagainya macam-macam orang mengisinya tapi itu tidak akan bisa diisi ada orang yang mau mengisinya dengan ketenaran atau popularitas cari terkenal tapi setelah dia terkenal semakin kosong betul ya sudah tahu tidak kenapa banyak artis itu narkoba loh apa yang kurang sih uang punya enggak artis ya kalau di artis stop ya kaya lah ya kaya raya lah sultan sultan ya saya pernah ajak keponakan itu jalan-jalan di tunjungan plasa di Surabaya lihatlah dia tempat makan di tunjungan plasa itu ya tempat makan orang yang berkunjung di sana lah ya lalu dia tunjuk ya ini tempat makan sultan katanya enggak lah saya bilang ini bukan tempat makan sultan biasa orang yang berkunjung makan di situ keponakan saya ini dari NTT ya begitu jadi saudara orang-orang kaya artis-artis kaya itu mereka pakai fasilitas berbeda saudara ya mereka menamakan diri mereka sultan ya betul ya punya semua saudara tenar uang tapi pertanyaan saya kenapa masih kawin cerai apa yang kurang yang kau cari apa kenapa masih narkoba yang dicari itu apa berarti ketenaran tidak bisa menutup lubang besar dalam jiwanya itu enggak bisa saudara kekosongan jiwanya enggak bisa ditutup dengan ketenaran ya uang tidak bisa tutup itu enggak bisa saudara saudara tidak bisa menutup itu lalu mereka cari kepuasan yang lain mulai seks bebas mulai narkoba tapi apa ada kepuasan ruangan kosong melompong itu bisa ditutup tetap enggak bisa ditutup maka tambah rusak ya enggak usah saudara bercita-cita jadi orang terkenal artis terkenal tanpa Tuhan itu enggak ada guna saudara kaya raya tapi tidak ada Tuhan enggak ada guna sama sekali jiwamu kosong jiwamu hampa kecuali engkau kembali kepada Tuhan dan secara tepat Agustinus mengatakan jiwa kami atau hati kami gelisah ya Allah sampai kami mendapat istirahat di dalam engkau berarti yang memuaskan dahaga jiwa kekosongan jiwa hanya Tuhan kembali kepada Tuhan jiwamu diisi jauh dari Tuhan jiwamu kosong ini satu hukum rohani yang sudah niscaya pasti berlaku itu sebab saudara Raja Daud itu paham sekali hal ini maka dia menulis sesuatu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal sekali dan orang-orang karismatik saya pikir tanpa pemahaman yang benar sering mengutip ayat ini ya di lemas mur 27 saudara di lemas mur 27 saya akan melihat ayatnya yang ke 4 ya mas mur 27 ayat yang ke 4 ini adalah pernyataan yang sangat indah ya dari Raja Daud satu hal ku minta kepada Tuhan itulah yang ku ingini satu hal bukan dua hal ya satu hal satu hal telah ku minta kepada Tuhan itulah yang ku ingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya inilah ringkasan bagaimana anda harus memahami keindahan kemuliaan daripada kerajaan Allah berdiam bersama Tuhan berjalan bersama Tuhan bersekutu dengan Tuhan hidup di dalam Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan anak-anak keluarga orang Kristen harus dididik takut akan Tuhan sejak masih kecil itu stop dulu simpan harus dididik dalam takut akan Tuhan keluarga Kristen harus hidup dalam takut akan Tuhan dan itu tidak cukup harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan bukan takut kalau hanya takut-takut hidup dalam ketakutan bukan itu tapi takut karena kita mengasihi dan menghormati dia dan kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan berjalan keluar masuk bersama Tuhan sama seperti Henok yang diangkat ke sorga dikatakan dia berjalan keluar masuk dengan Tuhan berjalan bolak-balik dengan Tuhan dalam istilah Alkitab LAI bergaul akrab dengan Tuhan jalan bolak-balik masuk keluar dengan Tuhan ada satu cerita menarik tentang istri Jonathan Edwards saudara saya lagi meneliti Jonathan Edwards dalam riset saya Jonathan Edwards ini saudara adalah seorang penghutbah kebangunan rohani yang sangat terkenal sekali di Amerika Serikat pada abad yang ke-18 nah istrinya itu namanya Sarah sebelum mereka menikah masih muda sekitar umur 16-17 tahun mereka belum menikah Sarah ini punya kebiasaan saudara pergi ke pinggir hutan berjalan disitu lihat bunga-bungaan lihat pohon-pohonan sambil berdoa cari tempat yang teduh dia berdoa dia sering berbicara sendiri tapi bukan berbicara sendiri seperti orang gila dia berbicara dengan Tuhan apakah ini salah ada orang reform yang kaku yang anda ngerti oh salah itu lalu kamu kalau doa gak bicara sama Tuhan gak kita kalau doa gak bicara sama Tuhan bicara sama Tuhan atau siapa jadi boleh tidak kita berbicara sama Tuhan loh boleh tidak ya boleh saudara kenapa gak boleh menjadi orang Kristen itu bukan kaku bukan apa namanya orang Kristen yang hanya seremonial itu orang Kristen seremonial itu hanya membuktikan imannya itu kaku dan tidak beres menjadi orang Kristen yang mempunyai hubungan yang hidup dengan Tuhan kamu bisa memperkatakan apapun setiap saat kepada Tuhan maka Paulus berkata berdoa senanti sementara berjalan sementara bekerja kamu ingat ada sesuatu hal kamu bisa mengatakannya itu kepada Tuhan Tuhan tolong saya minimal Tuhan Yesus tolong saya kita harus senantiasa bersekutu hidup dalam Tuhan bergaul akrab dengan dia inilah value kerajaan Allah relasi relasi pribadi dengan Tuhan yang orang lain tidak mungkin punya karena mereka bukan anak-anak kerajaan mereka bukan anak-anak Allah saudara berdoa baca Alkitab inilah cara kita untuk bergaul akrab dengan Tuhan hati kita senantiasa terarah kepada kepada Tuhan mereka mereka yang bukan anak-anak kerajaan tidak mempunyai akses semacam ini hanya kita yang bisa berlasi dengan Tuhan hubungan yang organik yang hidup dengan Tuhan melalui doa melalui kata-kata kita kepada Tuhan melalui harapan-harapan kita kepada Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang terus menerus melalui ibadah kita seperti ini melalui mendengarkan khutbah seperti ini kita berrelasi dengan Tuhan kalau engkau tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan hidupmu kosong dan sia-sia tidak ada guna saudara tidak ada guna jadi saudara disini sebetulnya letak nilai kerajaan kerajaan Allah itu sebab maka Tuhan mengumpamakan tadi seperti seseorang melihat itu apa harta terpendam di dalam tanah yang bernilai sekali lalu dia tidak pikir untung rugi jual seluruh harta miliknya lalu memberi ladang itu karena persekutuan dengan Tuhan berjalan bersama Tuhan melayani Tuhan hidup di dalam Tuhan dalam nilai-nilai kerajaan Allah jauh lebih penting dari segala sesuatu anda boleh tutup mata untuk segala sesuatu yang penting dapatkan ini hal yang paling penting Tuhan dan kerajaannya carilah dahulu apa kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan kepadamu jangan saudara pikir nanti kalau saya utamakan Tuhan maka saya harus perutnya kosong terus bajunya hanya satu lembar tidak pernah dicuci karena tidak punya gantinya sudah berbau busuk bukan itu tapi yang terutama adalah ikut Tuhan mengutamakan Tuhan hidup dalam Tuhan bersekutu dengan Tuhan lakukan kehendak Tuhan siang dan malam sama seperti kerinduan Daud yang ku ingini adalah diam di baik Tuhan diam di hadirat Tuhan tapi Tuhan Yesus berkata semua yang kau butuhkan di dunia ini akan ditambahkan kepadamu sudah paham tidak ada orang percaya kepada dia tidak diperlihara oleh Tuhan dalam doa Bapak kami Tuhan Yesus mengajar kita apa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya itu pemeliharaan jasmania tapi jangan lupa setelah itu apa ya ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya tapi ada yang selanjutnya dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat rohani kita dipelihara apa yang kurang roti dikasih rohani dipelihara dipelihara apa yang kurang di dalam Kristus tidak ada yang kurang mari kita dengan sepenuh hati menyembah dia mengikuti dia jangan menoleh ke belakang jalan lurus mengikuti Kristus mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini yang mengajar kami mengenai nilai kemuliaan dan keindahan kerajaan Allah tolonglah kami untuk hidup dalamnya hidup di dalamnya dan kami boleh melihat keindahan Tuhan boleh melihat keindahan kerajaanmu boleh hidup di dalam Tuhan takluk kepada Tuhan menyembah Tuhan dan kami boleh menjadi berkat garam dan terang di tengah-tengah dunia ini terima kasih Tuhan jadikanlah kami orang Kristen yang mengesihi Tuhan yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan berkati hidup kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin selamat menikmati